Intro Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna dengan bangga kami bersembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-124 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Pak Sipam Mekas tidak menjawab tetapi ia pun kemudian membuka pula sebungkus nasi dan mulai makan bersama Kiwas Kita dan Kikriya Dhamma Sementara itu Kiwas Kita pun mulai berbicara dengan Kikriya Dhamma tentang pembangunan padepokan yang mendekati tahap-tahap akhir itu semakin lama semakin asik sehingga Pak Sipam Mekas tidak mendapat waktu untuk berbicara lagi meskipun demikian bahwa lontaran pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Kiwas Kita itu dianggapnya cukup untuk mengusik perasaan Kiwas Kita Pak Sipam Mekas sudah merasa cukup untuk menyentuh hati orang tua itu sehingga ia mengerti bahwa ada yang memperhatikan perubahan sikapnya di saat-saat terakhir Sebenarnya lah sejak Pak Sipam Mekas datang menemunya dan bertanya tentang masalah yang sedang direnunginya Kiwas Kita justru menjadi semakin memikirkannya ia masih tetap ragu-ragu untuk mengambil sikap Namun sementara itu usaha untuk menemukan Haryo Wisoko seakan-akan telah mengalami jalan buntu Usaha Ratin Suto Wijoyo Pangeran Benowo dan Pak Sipam Mekas sama sekali belum menunjukkan kemajuan sama sekali Sementara itu usaha untuk menemukan adik Pak Sipam Mekas pun masih meragukannya Apakah sudah sepantasnya adiknya menjadi rambatan untuk menemukan ayahnya Adikku tidak bersalah sama sekali Berkata Pak Sipam Mekas kepada Ratin Suto Wijoyo dan Pangeran Benowo Adikmu memang tidak bersalah Bahkan ia pun merasa terpaksa untuk meninggalkan rumahnya mengikuti ayahnya Bukankah kita tidak memburunya dan akan menghukumnya Kita hanya ingin membuatnya membuka jalan untuk menemukan gitu menggungsar papi wadah Jawab Ratin Suto Wijoyo Tetapi Seandainya adikku itu diketemukan Maka ia akan dipaksa untuk menunjukkan di mana ayah bersembunyi Bahkan seandainya adikku itu benar-benar tidak mengetahuinya Maka ia akan diperasa sampai darahnya kering untuk mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya Pangeran Benowo tersenyum sambil menggeleng Bukankah kita tidak akan berbuat sejauh itu paksi Seandainya adikmu itu kami temukan Bukankah dengan demikian kita telah membebaskan adikmu dari satu keadaan yang tidak disukainya Paksi Pamekas menggeleng sambil berdesis Mungkin Jika anak itu jatuh ke tangan kita Tetapi jika anak itu jatuh ke tangan orang lain Maka tujuan penangkapan itu tentu untuk memeras keterangan anak itu Agar menunjukkan di mana ayah bersembunyi Ratin Suto Wijoyo dan Pangeran Benowo tidak membantah Paksi Pamekas memang dapat menduga sebagaimana dikatakannya itu Jika adik paksi itu jatuh ke tangan prajurit Sandi Tanpa diketahui oleh Ratin Suto Wijoyo Pangeran Benowo atau paksi sendiri Maka akibat yang buruk memang akan dapat terjadi Prajurit Sandi itu memang dapat memaksa anak itu Untuk menunjukkan di mana ayahnya bersembunyi Untuk mendapat keterangan Seseorang kadang-kadang memaksa orang lain untuk menjawab sesuai dengan keinginannya Sehingga kadang-kadang Seseorang justru harus berbohong untuk memenuhi keinginan orang-orang Yang memaksanya mengatakan sesuai dengan kebenaran Sedangkan orang-orang yang menginginkan kebenaran itu Justru menjadi puas oleh kebohongan itu Paksi Pamekas pun kemudian tidak lagi berbicara tentang adiknya Karena setiap kali ia mendengar usaha untuk mencarinya sebagai salah satu pintu Untuk sampai kepada ayahnya Terasa jantungnya menjadi berdebar-debar Ketika hari pasaran di pasar gede itu tiba Maka seperti yang pernah dilakukan Maka Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekas pun telah berada di pasar Tetapi hari itu Mereka merencanakan tidak saja membawa gerabah ke pasar Tetapi juga akan membawa gerabah yang diusung di atas punggung kuda beban Untuk berkeliling Pada saat matahari menjadi semakin tinggi Maka Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekas pun telah memisahkan diri Mereka menuntun kuda masing-masing dengan muatan gerabah berkeliling dari lorong ke lorong Jalan di kota raja masih nampak ramai Orang-orang yang pergi dan pulang dari pasar masih berlalu lalang Sekali-sekali seorang berkuda melintas Pada kesempatan lain Tiga orang prajurit yang meronda lewat menyusuri jalan Paksi Pamekas menuntun kudanya memasuki lorong yang lebih sempit Ia menawarkan gerabahnya dari pintu ke pintu rumah Namun tiba-tiba Paksi Pamekas itu terkejut Ia melihat tiga orang berjalan berlawanan arah Nampaknya mereka juga baru pulang dari pasar lewat jalan lain Seorang di antara mereka membawa dua bakul yang dipikulnya Agaknya isinya berbagai macam kebutuhan sehari-hari Sedangkan dua orang lain yang membawa bakul di atas kepala mereka Mungkin berisi beras atau jagung Yang menarik perhatian Paksi Pamekas adalah seorang remaja yang berjalan beberapa langkah di belakang mereka Seorang remaja dengan pakaian yang kumuh seperti pakaian yang dipakai oleh Paksi Pamekas sendiri Mengenakan caping bambu yang lebar sambil menjinjing sebuah kepo dari pandan yang kasar Semakin dekat Paksi Pamekas menjadi semakin berdebar-debar Bahkan jantungnya serasa menjadi semakin cepat dan semakin keras berdegupan Sementara itu remaja itu masih belum memperhatikannya Memang remaja itu sudah melihatnya Tetapi ia tentu mengira bahwa Paksi Pamekas adalah seorang penjual gerabah yang membawa dagangannya Di atas bungkung seekor kuda beban yang dituntunya menyusuri lorong-lorong Akhirnya Paksi Pamekas pun yakin Bahwa remaja itu adalah adiknya Adiknya yang dicarinya dan yang agaknya juga dicari oleh para petugas Sandi Paksi Pamekas pun kemudian berhenti dan mengikat kudanya pada sebatang pohon di pinggir jalan Sambil menunggu remaja itu lewat Sementara itu remaja itu sama sekali tidak memperhatikannya dan tidak mengenalnya Demikian remaja itu melangkah di sebelah Paksi Pamekas Maka Paksi Pamekas pun menangkap tangannya sambil berdesis Kau tidak mengenal aku? Remaja itu terkejut Dipandanginya Paksi Pamekas dengan tajamnya Remaja itu memang adik Paksi Pamekas Kakak Paksi Desis remaja itu Remaja itu masih saja menatap Paksi Pamekas Namun tiba-tiba ia mendorong Paksi Pamekas sambil berdesis Kau bukan kakakku Aku Paksi Aku Paksi Kau kenal aku kan? Aku tahu kau gagang Paksi Tetapi kau bukan kakakku Paksi Pamekas tidak sempat bertanya lebih jauh Tiga orang yang berjalan mendahului remaja itu pun berhenti Mereka meletakkan pikulan serta bakul yang mereka bawa di atas kepala mereka Siapakah orang ini? Bertanya seorang di antara mereka Paksi Inikah anak muda yang bernama Paksi itu? Iya Orang itu menggeram Dengan suara yang berat ia pun berkata Nasibmu buruk anak muda Kau termasuk salah seorang yang harus disingkirkan Maksudmu Kau harus dibunuh Namun adik Paksi itu pun berkata Biarkan orang itu pergi Tidak mungkin Ia sudah melihat dan dapat mengenalimu Karena itu maka ia harus dibunuh Biarkan ia pergi Sayang Ia telah masuk ke dalam lubang kuburnya Kita tinggal menimpuninya saja Paksi Pamekas bergeser selangkah surut Sementara laki-laki yang bertubuh pendek tetapi berbadan kekar itu pun menggeram Aku akan mencincangmu Kawannya yang lain yang berwajah tampan dan berkumis tipis berkata Sebaiknya kau tidak usah membuat ulah Itu hanya akan memperpendek umurmu dan mempersulit jalan kematianmu Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kau harus menyerahkan diri Dengan demikian Maka kau akan mati dengan tanpa mengalami penderitaan Paksi Pamekas memandang ketiga orang itu berganti-ganti Menurut penglihatannya Ketiganya adalah orang-orang yang memiliki keterampilan mempermainkan senjatanya Apalagi ketika ketiganya telah mencabut pedang pendeknya Yang mereka sembunyikan di dalam bakul mereka Jangan bunuh orang itu Biarlah mereka pergi Berkata adik paksi Pamekas itu Tetapi ketiga orang itu tidak menghiraukannya Mereka pun telah mulai memutar pedang pendek mereka Kita harus segera menghabisinya Sebelum kehadiran kita disini diketahui orang Dan dilaporkannya kepada para prajurit Paksi Pamekas tidak dapat mengelak Ia pun segera melangkah surut dan menggapai tongkatnya yang disangkutkannya pada kuda bebanya Demikian ia menarik tongkatnya itu Maka seorang di antara ketiga orang yang hendak membunuhnya itu sudah menyerangnya Namun paksi Pamekas pun sudah siap Dengan tangkasnya ia pun menangkis serangan itu Bahkan dengan satu putaran tongkatnya telah mematuh ke arah perut orang yang menyerangnya itu Orang itu terkejut Ia tidak mengira bahwa paksi Pamekas mampu bergerak demikian cepatnya Dengan serta merta ia pun segera meloncat ke samping Namun tongkat paksi Pamekas pun telah menggeliat dan terayun mendatar Orang itu tidak sempat menangkis ketika tongkat itu menyambar lengannya Orang itu terhuyung-huyung ke samping Namun dengan cepat kawannya datang membantunya Orang yang berwajah tampan dengan berkumis tipis itu telah meloncat sambil menebas langsung ke arah leher paksi Pamekas Tetapi paksi Pamekas sempat merendah Tongkatnya justru menyambar kaki orang itu Sehingga orang itu tidak mampu menyelamatkan keseimbangannya Dengan kerasnya orang itu terbanting di tanah Namun ketika paksi Pamekas siap mengayunkan tongkatnya untuk mengakhiri perlawanan orang berwajah tampan itu Yang lain pun telah menyerangnya pula Karena itu maka paksi Pamekas pun harus meloncat menghindari serangan itu Sambil memutar tongkatnya paksi harus berloncatan mengelak dari serangan kedua orang lawannya bersama-sama Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin lama semakin sengit Ketika orang yang tentu para pengikut Hario Wisoko dan Kitum Menggung Sarpa Biwada itu bertempur dengan keras dan kasar Mereka langsung meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncaknya Mereka ingin dengan cepat membunuh paksi Pamekas Karena jika kehadiran mereka diketahui orang dan dilaporkan kepada para prajurit Maka mereka akan mendapatkan kesulitan Tetapi ternyata tidak mudah membunuh paksi Pamekas Anak muda itu mampu berloncatan seperti sikatan menyambar belalang Tongkatnya berputaran Terayun mendatar dan kemudian mematuk dengan derasnya Orang yang bertupu pendek itu terdorong beberapa langkah surut Perutnya menjadi sakit dan mual karena tongkat paksi menghentakkannya Bahkan perutnya itu pun telah terluka dan berdarah Sementara itu orang yang berkumis tipis itu jatuh tersungkur Ketika ayunan tongkat paksi Pamekas berhasil mengenai tengkuknya Tetapi ketika orang itu masih saja bertempur dengan garangnya Berkali-kali mereka terlempar Namun setiap kali mereka telah meloncat kembali ke arena Padang pendek mereka terayun-ayun mengerikan Paksi Pamekas Paksi Pamekas harus meloncat surut untuk mengambil jarak ketika ujung pedang Seorang di antara ketika lawannya itu mengenai lengannya Sekores luka membuat kulitnya telah menganga Ketika orang lawannya itu tidak memberinya kesempatan Ketika mereka melihat darah mengalir dari luka di lengan Paksi Pamekas Maka mereka pun menjadi semakin bernapsu Seperti seekor serigala yang mencium bau darah Mereka serentak memburunya Paksi Pamekas menggertakkan giginya Berbagai macam ilmu tersimpan di dalam dirinya Karena itu ketika ia terdesak Dan bahkan terluka Maka Paksi Pamekas pun telah menghentakkan ilmunya dengan garangnya Darah Paksi Pamekas yang masih muda itu Seakan-akan telah mendidih ketika ia merasa lukanya menjadi nyeri Sementara serangan-serangan lawannya semakin lama Justru menjadi semakin menekannya Dengan demikian Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit Seorang di antara ketiga orang lawan Paksi Pamekas Melanting ke atas dinding halaman di pinggir jalan Ketika Paksi Pamekas sedang menghindari serangan orang berkumis tipis itu Orang yang bertengger di atas dinding halaman itu pun Meloncat dengan cepat sambil mengayunkan pedang pendeknya Paksi Pamekas berdesak tertahan Punggungnya tergores luka melintang Meskipun tidak begitu dalam Tetapi luka itu terasa pedih Dengan cepatnya Paksi Pamekas itu pun meloncat mengambil jarak Sekali tubuhnya berputar di udara Kemudian kedua kakinya dengan lunak menyentuh tanah Tetapi Paksi Pamekas terpaksa meloncat sekali lagi Berputar di udara dan berdiri tegak di tanah itu Siap untuk melawan ketiga orang lawannya yang memburunya Pertempuran pun menyala semakin sengit Serangan-serangan ketiga orang yang akan membunuh Paksi Pamekas itu menjadi semakin keras dan kasar Namun tiba-tiba seorang di antara mereka berteriak nyaring Orang yang bertubuh pendek itu jatuh tertelungkup di tanah itu Kedua tangannya memegangi perutnya yang tertembus ujung tongkat Paksi Pamekas Orang itu masih menggeliat Tetapi kemudian ia pun terdiam Namun pada saat tongkat Paksi Pamekas menikam perut orang itu Ujung pedang pendek orang yang berkumis tipis itu sempat melukai pundak Paksi Pamekas Namun Paksi Pamekas yang kesakitan itu justru menjadi semakin garang Seperti seekor banteng yang terluka Paksi Pamekas menyerang kedua orang lawannya yang tersisa dengan puncak ilmunya Kedua lawannya pun segera terdesak Seorang yang berkumis tipis itu masih sempat berteriak Lari larilah kau tidak boleh jatuh ke tangan Paksi Kau akan menjadi tawanan Tubuhmu akan dicincang untuk mendapatkan pengakuan Adik Paksi Pamekas mendengar teriakan itu Tetapi rasa-rasanya kakinya menjadi beku Karena itu maka anak itu tidak segera meninggalkan tempatnya itu Lawan Paksi Pamekas yang seorang lagi pun berteriak pula Cepat tinggalkan tempat ini Jangan bodoh jika kau tidak mau tersiksa di tangan prajurit pajang Paksi Pamekas yang muda itu tidak lagi mengekang diri Tongkatnya berputaran semakin cepat Seorang lawannya yang meloncat sambil menjulurkan pedangnya Justru mengaduh ketika tongkat Paksi Pamekas menghantam kepalanya Orang itu terhuyung-huyung surut Paksi Pamekas yang mencoba memburunya tertahan Orang yang berkumis tipis itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya menebas ke arah leher Tetapi Paksi Pamekas sempat merendahkan dirinya Demikian pedang itu terayun di atas kepalanya Maka Paksi Pamekas itu pun mengayunkan tongkatnya menyapu kaki orang berkumis tipis itu Demikian kerasnya Sehingga orang itu berteriak kesakitan Tulang kakinya serasa telah patah Sehingga orang itu tidak lagi mampu berdiri Tubuhnya terpelanting jatuh di atas lorong yang sepi itu Pada saat itu kawannya yang seorang lagi mencoba untuk menjaga serangan Paksi Pamekas yang lebih menentukan Dengan menjulurkan pedang pendeknya ia berusaha menikam punggung Paksi Pamekas Tetapi Paksi Pamekas yang mengetahui serangan itu dengan cepat mengelak ke samping Bahkan kemudian tongkatnya sempat memukul pergelangan tangan orang itu sehingga pedangnya terpelanting dari tangannya Orang itu tidak sempat memungut pedangnya Darah muda Paksi Pamekas yang menggelegak di jantungnya itu telah memanaskan seluruh tubuhnya Sehingga anak muda itu tidak lagi menahan dirinya Dengan garangnya Paksi Pamekas mengayunkan tongkatnya menghantam tengkuk orang yang telah kehilangan senjatanya itu Sehingga ia pun jatuh tertelungkup Namun pada saat yang bersamaan orang berkumis tipis yang tidak lagi dapat berdiri tegak itu merayap mendekatinya Pedangnya menebas ke arah mata kaki Paksi Pamekas Tetapi Paksi Pamekas sempat menghindari Sambil meloncat ia mengangkat tongkatnya Namun demikian ia berbijak di tanah Maka ujung tongkatnya itu pun telah menikam dada orang berkumis tipis itu Orang itu tidak sempat mengadu Tiga orang lawan Paksi Pamekas telah terkapar di tanah Mati Paksi Pamekas termangu-mangu sejenak Beberapa goresan loka mengoyak tubuhnya Lengannya Punggungnya Pundaknya Pahanya Dan beberapa goresan lagi Dalam pada itu ketika Paksi Pamekas yakin bahwa ketiga orang lawannya tidak lagi mampu memberikan perlawanan Maka ia pun melangkah menjauhinya Perhatiannya pun kemudian tertuju kepada adiknya yang berdiri ketakutan Melekat dinding halaman sebelah Namun tiba-tiba anak itu pun berteriak Jika kau akan membunuh aku Bunuhlah Paksi Pamekas menarik nafas dalam-dalam Ia mencoba untuk menenangkan dirinya Didekatinya Adiknya yang berdiri melekat dinding itu Marilah kita pulang Ibu menunggumu Tidak Aku tidak mau pulang Aku tentu akan ditangkap dan disiksa sampai mulutku mengaku Dimana ayah bersembunyi Aku akan melindungimu Marilah Ibu sangat rindu kepadamu Adik kita juga sering bertanya Dimana kau berada Jangan sentuh aku Kau bukan kakakku Wajah Paksi Pamekas menjadi tegang Dengan suara bergetar Ia pun bertanya Bagaimana mungkin aku bukan kakakmu Kita dilahirkan oleh seorang ibu yang sama Kita pun mempunyai ayah yang sama Tidak Ayah kita tidak sama Paksi Pamekas menjadi tegang Bahkan lebih tegang Dari saat ia berhadapan Dengan ketiga orang lawannya Siapa yang mengatakan itu kepadamu Ayah Ayah yang mengatakan kepadaku Bahwa ayah kita berbeda Kau bukan anak ayah Kau adalah penalu di rumah kami Karena itu kau harus disingkirkan Jika aku bukan anak ayah Katakan Menurut ayah aku ini anak siapa Kau anak orang yang tidak dikenal Itulah kenyataannya Karena itu Jangan sebut lagi aku adikmu Tetapi ibu kita Aku mencintai ibu Tetapi aku tidak dapat menemui ibu sekarang Wajah Paksi Pamekas menjadi merah Luka di tubuhnya tidak terasa lagi Luka di hatinya itulah yang terasa pedih dan nyeri Sehingga tubuh Paksi pun bergetar Bawa aku kepada ayah Aku ingin ayah menjelaskannya Tidak Aku bukan pengkhianat Karena itu Jika kau ingin membunuhku Bunuh Bunuhlah Rasa-rasanya Seluruh isi Seluruh isi dada Paksi Pamekas berguncang Ia tidak dapat mendengar keterangan adiknya itu Dengan wajah yang tegang Paksi Pamekas melangkah mendekati adiknya Dan berjongkok di hadapannya Menurutmu Ayah ingin memisahkan kita Karena ayah sekarang menjadi seorang pemberontak Sedangkan aku tidak Kau pun seharusnya tidak Tidak ada hubungannya dengan gerakan Haryo Wisoko Jawab adiknya Aku sudah tidak lagi anak-anak Aku sudah dapat memisahkan persoalan demi persoalan Kau bukan kakakku Tetapi kau dapat mempergunakan keikut sertaan ayah dalam gerakan Haryo Wisoko Sebagai alasan untuk membunuhku Agar kau kelak dapat memiliki warisan ayah sepenuhnya Meskipun itu bukan hakmu Diam Diam kau Kau takut melihat wajahmu sendiri Tangan Paksi Pamekas itu tiba-tiba saja telah terjulur menampar mulut adiknya Adiknya terkejut Paksi Pamekas yang masih terguncang-guncang jantungnya itu Tidak dapat mengendalikan tenaganya dengan baik Karena itu Maka sentuhan tangannya di mulut adiknya itu terasa sakit sekali Bahkan ketika tangan adiknya itu meraba mulutnya Maka terasa cairan hangat meleleh dari sela-sela bibirnya Darah Sejenak Paksi Pamekas tertekun Ia melihat adiknya menyeringai menahan sakit Bahkan dari mulut adiknya itu mengalir darah yang merah Dari matanya yang mengaca terbayang kejolak jantungnya yang berdegup semakin cepat Dan semakin keras Namun tiba-tiba terdengar suara paksi merendah Maafkan aku Aku tidak sengaja menyakitimu Namun jawab adiknya Itu hakmu Kau bunuh ketiga orang kawanku Sekarang bunuh aku sama sekali Aku masih waras Aku tidak gila Bagaimana mungkin aku membunuh adikku sendiri Aku bukan adikmu Kau dengar Ayah mengatakan ini seribu kali kepadaku Dan aku pun akan mengatakannya seribu kali kepadamu Bahwa kau bukan kakakku Apakah kau juga akan mengatakannya di hadapan ibu Adiknya tertekun Sejenak ia bagaikan membeku Jika hal ini kau katakan kepada ibu Kau akan tahu akibatnya Selama ini kita menganggap ibu adalah seorang perempuan yang baik Seorang ibu yang bersih Seperti air yang bening keluar dari mata akhirnya Selama ini Kita minum air yang bening itu dengan ucapan syukur Namun tiba-tiba kau telah membantingnya ke dalam tempat sampah yang paling kotor Kau sebut ibu kita itu sebagai perempuan yang paling hina Adik paksi pamekas itu masih terjenung Bahkan ia pun kemudian menangis terisak Marilah kita pulang Namun jawabnya masih tetap meskipun diucapkan dengan nada rendah Aku tidak mau pulang Aku tidak dapat berkhianat kepada ayah Baiklah Berkata paksi pamekas Aku akan segera menemui ibu Aku akan bertanya Apakah yang dikatakan ayah itu benar Jika apa yang dikatakan ayah dan ibu tidak sama Maka aku lebih percaya kepada ibu Sekarang bunuh aku sebelum aku ditangkap oleh prajurit-prajurit pajang Jika kau berkeras tidak mau pulang Pergilah Kembalilah kepada ayah Sampaikan baktiku kepadanya Ayah tidak akan mau menerimanya Itu persoalan ayah Bukan persoalanku Adik paksi pamekas itu terdiam Sementara itu paksi pun berkata Pergilah Sebelum prajurit itu datang Jika ada orang yang melaporkan pertempuran ini Maka para prajurit akan segera datang Jika mereka menemukan kau masih berada di sini Maka kau akan ditangkapnya Aku tidak tahu apakah aku akan dapat melindungimu atau tidak Atau bahkan aku juga dianggap telah berpihak kepadamu Adik paksi pamekas itu termangu-mangu Pergilah Cepat Bentak paksi pamekas Adiknya itu masih tetap berdiri di tempatnya Sehingga paksi pamekas pun menggeram Jika para prajurit itu datang Aku akan membunuhmu Aku lebih senang melihat kau mati Daripada kau jatuh ke tangan para prajurit itu Adik paksi pamekas itu nampak bingung Namun paksi pamekas pun kemudian menarik tangannya dan mendorongnya Pergi Pergi Katakan kepada ayahmu Bahwa aku mencarinya Ayahku atau bukan Tetapi ia adalah musuhku Musuh pajang Ia harus ditangkap dan terserah kepada kanjeng sultan Apakah ia akan diampuni atau akan digantung di alun-alun Adik paksi pamekas itu mulai beranjak Sementara paksi pamekas itu berkata lantang Pergilah kepada ayahmu Katakan Ia harus mempertanggungjawabkan ucapannya Ia telah menghina ibuku Seorang perempuan yang sangat aku hormati Adik paksi pamekas itu memandang paksi pamekas seperti memandang sesosok hantu Ketakutan yang ditekannya di dalam dadanya itu telah terungkat Bukan karena ia termasuk buruan sebagaimana ayahnya Tetapi ia merasa telah membuat paksi pamekas marah karena kebeningan hati ibunya tersentuh Karena itu maka adik paksi pamekas itu pun kemudian telah bergeser semakin menjauhi paksi pamekas Akhirnya anak itu pun berlari menghilang di tikungan Paksi pamekas berdiri termangu-mangu Masih ada darah yang meleleh dari lukanya Meskipun tidak lagi terlalu deras Namun pedihnya tidak sepedih luka di hatinya Seakan-akan diluar sadarnya Paksi pamekas melangkah meninggalkan tempat itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah jejak di balik kabut pada episode berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!